Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera. Salam. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Pimpinan dan para anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak-Bapak, para narasumber, mitra, dari Kementerian Keuangan, PKN, Menpan, Kemendikbud, utama Pak Dirjen, dan juga dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Dirjen, yang saya hormati. Tidak dari apa yang tadi disampaikan, baik pertama dari para narasumber, dari berbagai kementerian terkait, tentang bagaimana nasib para guru honorer ini, jujur saya menilai bahwa pemerintah setengah hati tidak serius, bahkan lebih banyak PHP ketimbang mau menuntaskan secara tuntas, ya, mau menyelesaikan secara tuntas. Pengangkatan guru-guru honorer sudah mengabdi secara nyata setian lama di negara Republik ini dan menyelamatkan dunia pendidikan kita. Yang pertama, tuntutan tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman, mereka minta diangkat sebagai PNS. Sampai hari ini tidak ada jawaban, walaupun jawabannya hanya normatif, karena undang-undang tidak mengizinkan. Ya, PPR, pemerintah itu membuat-pembuat undang-undang, dan undang-undang itu dibuat oleh manusia. Bisa saja undang-undang ini disesuaikan dengan kepentingan. Yang penting adalah bagaimana mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia dan menjamin bahwa tenaga-tenaga honorer yang sudah mengabdi ini bisa mendapatkan haknya, diangkat sebagai pegawai negeri sipil, terutama untuk guru-guru yang non-kategori, yang sudah berusia 35 tahun ke atas. Jadi mohon ini dijawab. Kemudian yang kedua, keseriusan. Ini ketidakseriusan ini juga terlihat. Dari beberapa kali RDP sudah disinggung bahwa belum ada surat resmi ke daerah untuk pemberitahuan bahwa gaji-gaji guru P3K dan tunjangannya itu diperhitungkan dalam APBD. Nah, nyatanya sampai hari ini belum ada pemberitahuan resmi kepada daerah. Nah, ini juga kayaknya tidak serius. Kalau serius kan ini kalau memang rekomendasi dari Komisi 10 diperhatikan, pasti sudah disampaikan. Pasti surat-surat yang diperlukan sudah sampai ke daerah-daerah. Nah, jadi yang ketiga kami tetap minta juga afirmasi kalau sudah selesai ya? Ya, setengah menit lagi Pak. Setengah menit ketua. Ya, untuk penerimaan ini saya tetap, kami juga tetap minta supaya jangan dites ya. Tidak melalui seleksi yang seperti yang sudah disampaikan. Karena kalau kita mau jamin mutu pendidikan, jangan disalahkan pada mereka. Jangan kesalahan negara kalau ditimpakan pada para guru honorer ini. Guru honorer ini saya kira tidak berkontribusi terhadap jatuhnya atau terpuruknya mutu pendidikan di Indonesia. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.